Intro Baik, selamat malam teman-temanku yang terkasih dalam Kristus Jadi, apa yang kita bahas malam ini adalah Halloween All Hallows Day Malam Fijiwi para kudus di surga Maka ada pertanyaan yang muncul Apakah Alkitab mengajarkan kita untuk berdoa bagi orang yang telah meninggal Dan berdoa kepada orang-orang kudus Ya Sehubungan dengan doa dan para kudus Umat Katolik melakukan dua hal yang cenderung ditolak oleh orang-orang protestant Berdoa kepada orang-orang suci Meminta para orang suci untuk berdoa kepada kita dan lain-lain Berdoa untuk para suci Ya, berdoa untuk orang mati Menyerahkan jiwa mereka kepada Allah Ya Beberapa argumen protestant umum yang menentang berdoa kepada para orang kudus Khususnya tentang bagaimana keberatan ini cenderung berakar pada pandangan yang salah Tentang kehidupan setelah kematian Ya Tapi kita lebih fokus membahas ke Hal-hal yang merupakan keberatan paling umum terhadap kedua jenis doa tersebut Yang merupakan beberapa variasi dari Mana kita bisa temukan ayatnya dalam Alkitab Ya Ya Kita temukan bagaimana ya Ternyata Alkitab sebenarnya tidak mengutuk doa kepada orang mati sih Tetapi juga tidak memuji So Jadi kita mencoba melihat dukungan Alkitab Untuk doa kepada dan bagi orang-orang kudus Benarkah Alkitab diam, silence Tentang berdoa kepada dan untuk orang-orang kudus Berdoa bagi dan berdoa kepada, memohon Ya Ada orang protestant yang mengatakan keberatan bahwa Berdoa itu definisinya artinya memohon kepada Allah Kalau begitu kita pakai istilah lain Intercession Oke Bagaimana? Setuju? Intercession to the saints Intercession of the saints Kalau memang kamu mati-matian doa itu harus kepada Allah Maka yang dilakukan orang katolik adalah tidak berdoa kepada orang kudus Karena orang kudus kan bukan Allah Ya Apakah diamnya Alkitab tentang doa pada dan bersama para kudus ini Mendukung pendirian protestant Bahwa memang kita tidak boleh berdoa bersama para kudus di surga Nah pertanyaan yang pertama apakah memang kitab suci ini diam Tentang berdoa Tentang berdoa Memohon bantuan Memuji-muji orang kudus Atau untuk orang-orang kudus Ya dalam membuktikan kasus Alkitab Kitab suci Untuk praktik-praktik ini adalah cara yang mudah Dan ada cara yang sulit Ya kita masing-masing bahas secara bagian nantian Cara yang mudah adalah Yudas Makkabe Karena protestant menolak kitab Makkabe Selesai Berarti protestant yang salah bukan Kenapa dibuang kitab suci Ya Kitab kedua dari Makkabe Itu benar-benar lugas Tentang berdoa untuk orang yang telah meninggal Dan berdoa kepada orang-orang kudus Dalam dua Makkabe bab 12 ayat 43-46 Ya beberapa tentara Yudas Makkabeus itu gugur dalam pertempuran Meskipun mereka berjuang untuk Israel Orang Israel menemukan jimat takyul Pada tentara yang jatuh itu Dan menyadari inilah mengapa mereka dibiarkan Alah Makkabe menanggapi hal ini dengan berdoa untuk orang mati Dan mempersembahkan kurban penghapus dosa Atas nama mereka Ya Dia juga mengambil koleksi orang demi orang itu Sebesar 2000 drakma perak Dan mengirimkannya ke Yerusalem Untuk menyediakan korban penghapus dosa Dengan melakukan ini Dia bertindak dengan sangat baik dan terhormat Dengan mempertimbangkan kebangkitan pada Karena jika dia tidak mengharapkan Bahwa mereka yang telah jatuh Akan bangkit kembali Akan berlebihan dan cukup bodoh Untuk berdoa bagi orang yang mati Tetapi jika dia melihat upah luar biasa yang disediakan Bagi mereka yang tertidur dalam kesalahan Ini sebenarnya adalah pikiran yang kudus dan saleh Karena itu dia membuat pendamaian bagi orang mati Agar mereka dapat dibebaskan dari dosa mereka Jadi dia membuat silih Untuk orang-orang mati Supaya mereka dibebaskan dari dosa-dosa mereka Ya tidak ada yang bisa lebih jelas dari ini lagi Jadi kitab suci Terutama kitab makabe Memberitahu kita bahwa Makabe berdoa untuk orang mati Dan ya Tuhan memuji dia untuk itu Dan kemudian mengatakan kepada kita bahwa Dia Tuhan memang membuat penebusan bagi mereka Agar dapat dibebaskan dari dosa mereka Semua ini terkait dengan kebangkitan orang mati Yang menempatkan penulis dua makabe Di depan orang seduki Dalam hal ortodoksi Orang-orang penulis dua makabe ini Semakin di depan orang seduki Karena percaya akan kebangkitan badan Sementara orang-orang seduki Masih mempertanyakan Kira-kira nanti bangkit kembali Dia masih apa atau tidak Masih menikah atau tidak Beberapa pasal kemudian Makabeus mengilami anak buahnya sebelum berperang Dengan menceritakan mimpi Semacam penglihatan Yang layak dipercaya Dalam dua makabeus Pablimulas ayat 11 Dan yang dilihat Dalam mimpi itu Sedibaca dalam dua makabeus Pablimulas ayat 12 sampai 16 Onias yang telah menjadi imam besar Seorang laki-laki yang mulia dan baik Dengan sikap rendah hati dan lembut Seorang yang berbicara dengan pantas Dan telah dilatih sejak kecil Dalam semua hal yang menjadi keunggulan Sedang berdoa dengan tangan terulur Untuk seluruh orang Yahudi Kemudian juga seorang laki-laki muncul Dibedakan oleh rambut abu-abu Dan martabatnya Dan dengan keagungan dan otoritas yang luar biasa Lalu Onias berbicara Inilah orang yang mengasihi saudara-saudara Dan banyak berdoa untuk bangsa dan kota kudus Yeremia Nabi Allah Yeremia mengulurkan tangan kanannya Dan memberikan kepada Judas pedang emas Dan ketika dia memberikannya Dia berbicara kepadanya sebagai berikut Ambillah pedang suci ini Hadiah dari Allah Yang dengannya Kamu akan mengalahkan musuhmu Ya Yang penting adalah bahwa Dari kisah ini adalah bahwa Sang penulis itu berbicara dengan dua orang kudus Yaitu Onias dan Yeremia Dan mereka bersyafaat Berintersesi untuk mereka Yeremia khususnya digambarkan sebagai Banyak berdoa Untuk orang Yahudi dan untuk Yerusalem Dan catatan makabe tentang penglihatan inilah Yang mengilhami keberanian Para prajurit yang mengarah ke pertempuran terbesar mereka Dalam 2 Matthew 15 ayat 17 Nah komplikasi ini timbul Dengan adanya Martin Luther Jadi Baik berdoa untuk orang-orang beriman yang telah meninggal Dan berdoa kepada orang-orang kudus surgawi secara tegas Dipuji dalam dua makabe Dengan bukti kitab suci yang sejelas ini Bagaimana mungkin protestan tidak setuju Sederhananya Karena protestan modern umumnya tidak mempertimbangkan kitab suci Tidak mempertimbangkan dua makabe itu sebagai kitab suci Karena itu adalah bagian dari Deutrokanonika Yang secara tidak tepat disebut sebagai apokrifa Deutrokanonika mereka ganti menjadi apokrifa Padahal orang Kristen punya apokrifa sendiri Jadi ini bukan kebetulannya Orang-orang protestan telah menunjuk pada ayat-ayat yang Yang kita diskusikan ini sebagai alasan untuk menolak dua makabe Sebagai kitab suci Jadi dengan demikian kita bisa periksa Argumen-argumen yang terjadi antara orang katolik dan protestan akan berjalan seperti ini Jadi protestan mengatakan Doa untuk orang mati dan doa kepada orang-orang kudus tidak ada dalam Alkitab Orang katolik menjawab Tentu saja ada Doa untuk orang mati ada di dalam dua makabe Bab 12 ayat 43 sampai 46 Dan doa kepada orang kudus Dengan referensi eksplis tentang pengantaran orang kudus Yang sedang berlangsung dalam doa makabe Bab 12 ayat 12 sampai 16 Kemudian protestan membuang doa makabe dari Alkitab Nah setelah itu protestan berkata Lihat doa orang mati tidak ada di dalam Alkitab Triknya begitu kan Ini agak sedikit eksagerasi kan Tetapi ya seperti itulah yang terjadi Seperti itulah sejarah reformasi terjadi Jadi dua makabe itu ada dalam Alkitab Semua orang pada saat reformasi Dan telah dinyatakan kanonik oleh katolik, ortodoks, dan koptik Selama reformasi kitab-kitab ini kemudian dihapus oleh protestan Meskipun ada beberapa kebingungan awal Tentang kitab mana yang mereka inginkan masuk dan keluar Misalnya Calvin menerima paruk sebagai kitab suci Sementara Luther menolak Jakobus, Ibrani, Judas, dan Wahyu Jadi awalnya kitab deutrokanonik dipindahkan ke bagian Apo Kripa Di belakang Alkitab protestan Tapi akhirnya dihapus seluruhnya So sad ya protestan Kalian menyunat firman Tuhan Kronologi ini sangat penting Jika kita ingin menghindari kesalahan Seperti teori konspirasi katolik Dari serjana evangelikal Norman Geislet Dia pikir gereja tidak mengajarkan bahwa Deutrokanonika diilhami Sampai konsili trente Ini kesalahan umum dari protestan Mereka pikir waktu konsili trente baru Deutrokanonika dijadikan kitab suci Bodoh Dan menyimpulkan bahwa Memproklamirkan dua makabe Sebagai kanonik sekitar 29 tahun Setelah Luther mengecam doa untuk orang mati Pada tahun serib 517 Ini sangat mencurigakan Terutama karena buku kitab itu Mendukung doa untuk orang mati Teori konspirasi dari Norman Geislet ini Terhalang oleh sejarah aktual Yang didokumentasikan Seperti bula persatuan Dari konsili Florence Dengan gereja koptik Dari tahun 1442 Sebuah pernyataan ekumenis Yang mencantumkan kanon kitab suci Termasuk Kitab dua makabe Jadi koptik yang saat itu Sudah menjadi Ortodox oriental Jadi kecuali dengan mesin waktu Umat katolik tidak menambahkan Dua makabe ke dalam kitab suci Sebagai tanggapan terhadap reformasi Sebaliknya protestan seperti Luther Mengecam doa untuk orang mati Dan ketika katolik menunjuk pada dua makabe Untuk mendukung dokter yang tersebut Dan protestan menyingkirkan dua makabe Sekarang protestan seperti James Wan Menolak Menolak gagasan bahwa Penolakan Luther terhadap Deutrokanonika itu didasarkan pada Penolakannya terhadap Ajaran-ajaran kitab suci Karena dia pikir itu berarti bahwa Luther pada dasarnya Tidak jujur Dan hanya mengubah Menjadi kanon yang lebih kecil Untuk hanya memilih Memilah dan memilih Teologinya Dari teologinya Tapi Luther melakukan hal yang sama Dengan kitab Jakobus Jakobus bahkan bukan Kitab yang diperdebatkan secara serius Dalam sejarah kekristina Kita akan sulit untuk menunjuk bahwa Seorang beriman yang ortodoks Or kecil Yang menyangkal surat Jakobus James Tetapi setelah Luther datang Dengan doktrin Pembenaran oleh iman saja Teologinya Mengenuntun dia untuk memilih Kanon yang lebih kecil Dia jelas tentang hal ini Dalam kata pengantar Tahun 1522 Untuk surat-surat Santu Jakobus Dan Santu Judas Lutherin mengatakan seperti ini Pertama-tama hal itu Dengan tegas bertentangan Dengan Santu Paulus Dan seluruh kitab suci lainnya Dalam mengaitkan Pembenaran pada perbuatan Dikatakan bahwa Abraham Dibenarkan oleh perbuatannya Ketika dia mempersembahkan Puternya Isa Meskipun dalam Roma bab 4 Santu Paulus Mengajarkan sebaliknya Bahwa Abraham Dibenarkan Terpisah dari perbuatannya Hanya oleh imannya Sebelum dia mempersembahkan Putranya Dan membuktikannya Oleh Musa Dalam kejadian bab 15 Sekarang Meskipun surat ini Dapat dibantu Dan penafsiran Penafsiran yang dirancang Untuk pembenaran Melalui perbuatan Itu tidak dapat Dipertahankan Dalam penerapannya Pada karya-karya Pernyataan Musa Dalam kejadian bab 15 Karena Musa Berbicara disini Hanya tentang Iman Abraham Dan bukan Tentang karya-karyanya Seperti yang ditunjukkan Santu Paulus Dalam Roma bab 4 Karena itu Kesalahan ini Membuktikan bahwa Surat ini Bukanlah karya Rasul manapun Bayangkan Luther begitu menolak Rasul Jakobus Jadi Luther Sangat nyaman Dengan gagasan Untuk menghapus Kitab Dari Alkitabnya Orang Kristen Jika itu Bertentangan Dengan interpretasinya Tentang Santu Paulus Jadi Apakah sejarah Yang tadi menulis itu Benar atau tidak Ini membuat Luther pada dasarnya Tidak jujur Tidak relevan Justru catatan Menunjukkan bahwa Luther Benar-benar Menolak Beberapa Kitab suci Karena Kitab-kitab tersebut Bertentangan Dengan teologi Luther sendiri Jadi Luther sedang Menjadi magistrium Untuk beberapa Orang yang Mengikuti dia Magistrium yang Invalibet Jadi Alkitab pada Masa reformasi Mengajarkan sesuatu Yang ditolak oleh Protestantisme Dan tampaknya Karena alasan ini Bagian-bagian ini Disunting Disunat Dari Alkitab Tentu saja Jika kita Menghapus Alkitab Yang berbicara Tentang doa Untuk orang mati Dan doa untuk orang-orang kudus Kita tidak dapat Menggunakan Doa untuk orang mati Dan doa untuk orang kudus Tidak ada dalam Alkitab Kita tidak bisa pakai Ungkapan Karena kita sudah Buang Alkitabnya Kalau kamu sudah Buang Alkitabnya Jangan bilang Tidak ada dalam Alkitab Ada Hanya kamu buang Sebagai argumen Ini akan seperti Memecat Setiap anggota dewan Yang tidak setuju Dengan kamu Dan kemudian Mengklaim bahwa Kamu benar Karena semua anggota dewan Yang tersisa itu Setuju dengan Kamu Ya Tri Itu jalan Dari jalan yang muda Tinggal tunjuk Kitab Makkabe ada Doa untuk orang mati Lalu Datang Luther ganggu Itu kitab suci Dan sekarang Ada jalan yang sulit Jalan untuk membuktikan Bahwa Doa orang mati Itu ada dalam Alkitab Itu tentang kasus Onesiforus Dan Abraham Jadi Ada referensi Untuk doa Untuk dan bagi Orang mati Dalam Alkitab protestan Yang 66 Mereka Ayat-ayat ini Hanya kurang eksplisif Daripada yang sudah dihapus Dua Makkabe Jadi Ada komentar Misalnya Mons. Ronald Knox Dalam The Belief of Catholics Anda tidak boleh mengatakan Bahwa tidak ada wahyu Yang akan memuaskan Anda Kecuali jaminan mujizat Menyertainya Dan kemudian Mengatakan dalam Nafas yang sama Bahwa Anda akan menolak Untuk menerima cerita Mujizat apapun Dengan alasan Bahwa itu adalah mujizat Seolah-olah Anda mengundang lawan Anda Untuk menusuk Dengan pistol Jika Anda tidak memiliki Mujizat Maka Anda harus siap Untuk puas Tanpa mujizat Sama seperti Seorang skeptis Tidak dapat menolak Semua bukti Untuk mujizat Dan kemudian membutuhkan Bukti untuk mujizat Untuk dibujuk lagi Protestan tidak dapat Menolak kanonisitas Dari bagian apapun Yang secara eksplisit Menggambarkan doa-doa Yang dipertanyakan itu Dan kemudian mengeluh Bahwa bukti yang tersisa Tidak cukup eksplisit Jadi Bukti yang eksplisit Sudah dibuang Kemudian mereka mengatakan Bukti yang tersisa Sekarang Tidak cukup eksplisit Dan mengingat hal itu Mari kita lihat Dua contoh Khususus dari Perjanjian baru Yaitu Pertama Onesiphorus Dan doa untuk orang mati Dalam dua Timotius Bab 1 ayat 15-18 Santopalus menulis Kepada Timotius Khususus itu Tentang seorang pria Bernama Onesiphorus Anda tahu Bahwa semua orang di Asia Meninggalkan saya Termasuk Pigelus Dan Hermogenes Semoga Tuhan Memberikan belas kasihan Kepada keluarga Onesiphorus Karena dia sering Memberi saya Hak yang baru Dan tidak malu dengan Rantai saya Tetapi ketika dia datang ke Roma Dia segera mencari saya Dan menunggukan saya Semoga Tuhan Memberinya belas kasihan Dari Tuhan pada hari itu Dan kamu tahu betul Jasa yang dia berikan Di Ephesus Bagian ini cukup subtil ya Karena Onesiphorus Sedikit mirip dengan Ya Ada 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 apa Macam Toko Tidak jelas Bahwa Indum Dia memang mati Atau Masih hidup Dimana Begitu Subtil Butuh beberapa saat Untuk menyadari Bahwa dia sudah mati Untuk melihat ini ya Kita perhatikan Baik-baik Tiga hal bagian Tiga bagian Pertama Sebagaimana dijelaskan Dalam catatan kaki Dari Kitab Suci Onesiphorus Tampaknya telah meninggal Sebelum surat ini tulis Keluarganya disebutkan Dua kali Sini Dan dalam Dua Timotius Bapak 4 Ayat 19 Meskipun Onesiphorus sendiri Yang membantu Paulus Di penjara Dan memberikan banyak Pelayanan kepada Komunitas Ephesus Penyebutan kedua Sangat mencolok Karena Paulus Tidak meminta Timotius Untuk menyapa Onesiphorus Sebaliknya dia berkata Sapalah Prisga Dan Aquila Dan keluarga Onesiphorus Dua Timotius Bapak 4 Ayat 19 Yang kedua Semua tindakan dunia Onesiphorus Dibicarakan dalam Bentuk lampau Pada awalnya Ini tampaknya Hanya karena Paulus menceritakan Bagaimana Onesiphorus Merawatnya Pada saat Dia membutuhkan Tetapi Paulus Melanjutkan Dengan memuji Pelayanan Yang ia berikan Di Ephesus Tanpa Menyebutkan Pelayanan Apapun Yang ia berikan Di sana Atau di tempat lain Dan yang ketiga Satu kali Paulus berbicara Tentang Onesiphorus Dalam bentuk sekarang Dan masa depan Adalah ketika Dia berdoa Semoga Tuhan Mengabulkan dia Untuk menemukan Belas kasihan Dari Tuhan Pada hari itu Dengan kata lain Paulus berdoa Untuk jiwanya Mempercayakannya Kepada Tuhan Untuk mengantisipasi Penghakiman terakhir Dan doa ini Berbeda Dari doa Paulus Untuk keluarga Onesiphorus Beberapa ayat sebelumnya Jika Onesiphorus Tidak mati Mengapa Paulus berdoa Untuk Dia dan keluarganya Secara terpisah Jadi ini semua Menunjuk pada fakta Bahwa Onesiphorus Telah meninggal Dan bahwa Paulus Berdoa Untuk jiwanya Yaitu Fakta pertama Fakta kedua Lazarus Dan doa Kepada orang mati Ini yang penting Karena orang Protestan Sering denayat Perumpamaan Yesus Tentang Lazarus Dan orang kaya Sebagian besar Terjadi sebagai Serangkaian doa Yang didoakan oleh Seorang kaya Yang dalam siksaan Kepada Abraham Yang dimulai dalam Lukas 16 Ayat 22-24 Orang malang itu mati Dan digendong oleh Para malaikat Kebangkuan Abraham Orang kaya itu juga Meninggal dan dikuburkan Di hades Ketika berada dalam Siksaan Yang mengangkat matanya Dan melihat Abraham Jauh dan Lazarus Di dalangnya Dan dia berseru Bapak Abraham Kasianilah aku Dan zurulah Lazarus Untuk menjelupkan Ujung jarinya Ke dalam air Dan mendinginkan Lidahku Karena aku berada Dalam penderitaan Dalam nyala api ini Abraham menolak Permintaan orang kaya Itu dengan dua alasan Bahwa Dia tidak bisa Karena ada Jurang besar Antara Abraham Dan orang kaya Lukas 16 Ayat 26 Dan bahwa dia tidak akan Melakukannya Karena orang kaya itu Sudah memiliki Kesempatannya Sudah ada kesempatan Sudah ada peluang Orang kaya itu Kemudian mempersembahkan Doa syafaat Kepada Abraham Berdoa Agar seseorang Pergi mengunjungi Saudara-saudaranya Untuk memperingatkan Mereka agar Tidak menjalani Kehidupan yang Menjijikan Disini Abraham Hanya menolak Karena Mereka yang di bumi itu Memiliki kitab suci Dan jika mereka Tidak mendengar Musa dan para nabi Mereka juga Tidak akan yakin Jika seseorang Akan bangkit Dari antara orang mat Lukas 16 Ayat 31 Jurang besar Yang memisahkan Orang kaya Dari Abraham Tampaknya juga Memisahkan dia Dari saudara-saudaranya Tetapi itu Tidak memisahkan Abraham Dari orang-orang Di bumi Selain itu Dalam terang kebangkitan Kita harus mencatat Bahwa penolakan ini Tidak mutlak Seseorang Memang bangkit Dari kematian Untuk pembenaran kita Roma 4 Ayat 25 Ada banyak hal Yang harus dibongkar Dalam perumpamaan ini Ini adalah Salah satu Penggunaan Alkitab Yang paling jelas Dari Bapak Sebagai gelar rohani Bapak Abraham Ada pertanyaan Yang tersisa Tentang Dimana jiwa Orang kaya Jika dia berada Di neraka Bagaimana dia berdoa Dan kemudian Ada fakta bahwa Kristus Menyajikan orang kaya Itu sebagai Kristus Menggambarkan Kepada kita Bahwa orang kaya Itu berdoa Kepada Abraham Ya kan Dan tidak ada Petunjuk bahwa Ini tidak pantas Kristus tidak mengatakan Jangan buat Seperti orang kaya Itu terkutuk Begitu Kita tidak mendengar Abraham menegur Orang kaya Karena menyeberangi Jurang dengan Doa-doanya Atau mengatakan Bahwa ini Mengurangi Kemuliaan Tuhan Bahkan disitu Sama sekali Tidak disebut Tuhan Dan sekali lagi Ini benar Bahkan untuk Doa-doa yang Melintasi jurang Besar yang Memisahkan Orang kaya Dari Abraham Jadi ini berfungsi Sebagai bukti Bukti yang sangat kuat For theory Untuk berdoa Kepada orang-orang Kudus Abraham itu kan Orang kudus Nah Apakah Bungkamnya Heningnya Alkitab itu Mendukung pendirian protestan Bahwa tidak boleh Berdoa Kepada orang Katakanlah Kamu tidak yakin Bahwa dua makabe itu Tidak kanonik Begitu Jadi Anda tidak berpikir Bahwa Paulus cukup jelas Dan dia Paulus cukup jelas Tentang Onesiphorus Dan bahwa Yesus berbicaranya Dalam sebuah perubah Masih Jadi Pertanyaan Apakah memang protestan Benar Tidak boleh Berdoa Kepada orang Masih So What do you think Solah skriptura protestan Cenderung Terombak Ambil Umumnya Secara Tidak sadar Antara Memperlakukan Segala sesuatu Yang tidak disebutkan Secara eksplisit Dalam kitab suci Sebagai yang Dijinkan Dan memperlakukan Segala sesuatu Yang tidak secara eksplisit Disebutkan dalam Alkitab Sebagai Dilarang Antara itu Ya Pokoknya sesuatu Yang tidak eksplisit Itu selalu mereka Entah Batokannya di apa Dilarang Atau di apa Itu antara mereka Setengah milenium Berlalu 500 tahun Ini masih merupakan Masalah yang tersisa Bagi Solah skriptura Jika Anda Berpegang Pada pandangan Luther bahwa Apapun Yang tanpa Firman Tuhan Dengan kenyataan itu Bertentangan Dengan Tuhan Kamu punya masalah Yang menjelaskan Prinsip Pembatasan itu sendiri Tidak ditemukan Dalam firman Tuhan Ya Dengan mengatakan bahwa Segala sesuatu Harus ada ayatnya Itu bukan ayat Firman Tuhan Itu firman manusia Ya Solah skriptura itu Opini manusia sebenarnya Solah skriptura bukan Dokterin kisten Solah skriptura adalah Modus operandi Dari pidat Ya Jadi ketika Anda Mengatakan Prinsip Hanya Kitab sucilah Apa tertinggi Itu bukan Firman Tuhan Firman Tuhan Tidak mengatakan bahwa Kitab sucilah Itu Karangan manusia Belaka Solah skriptura itu Hanya apa Ajaran manusia Bukan ajaran Tuhan Ya Begitu Prinsip Pembatasan bahwa Hanya sesuatu Tindakan ditemukan Dalam kitab suci Itulah yang adalah Firman Tuhan Itu pelanggaran Terhadap prinsip Pembatasan Untuk menerima Prinsip yang Membatasi Jadi Pertimbangkan Dua fakta Alkitab Mengatakan kepada Kita untuk Berdoa bagi Satu sama lain Dan mendorong Kita untuk Saling menanggung Dosa dan Pergumulan kita Sebagai anggota Tubuh Kristus Orang-orang Beriman yang Meninggal Masih menjadi Bagian dari Tubuh Kristus Protestan Cenderung Percaya bahwa Satu Tidak berlaku Untuk orang yang Sudah meninggal Almarhum Meskipun Alkitab Tidak mengatakan itu Umat katolik Adalah orang-orang Yang mengambil Ajaran kita Pada nilai Nominalnya Disini Pergi Kepada Saudara-saudara kita Di dalam Kristus Tanpa Memperhatikan Apakah mereka Berada di Ruang tamu Kita Atau di Hadapan Takta Orang-orang Protestan Berpegang pada Dua standar Satu Di antara Kita di Bumi ini Yang lain Untuk interaksi Kita dengan Orang yang Telah meninggal Tapi standar Kedua ini Sebenarnya Tidak Alkitab Jadi Kita belum Selesai dengan Dua Makabe Dalam kisah Makabe Itu ada Perayaan Canuka Yang dirayakan Yesus Dalam Yohanes Bab 10 Ayat 22-23 Dan ini Mendukung Kanonisitas Kedua Dari kitab Makabe Kanonisitas Kitab Dua Makabe Seperti halnya Dalam fakta Bahwa Dua Makabe Bab 7 Itu dirujuk Dalam Ibrani Bab 11 Ayat 35-37 Jadi gugur Argumen Protestan Mengatakan Tidak Pernah Ada Rujukan Kepada Kitab Diotrokanonika Beberapa Orang Bahkan Setelah Mendengarkan Melihat Fakta Ini Tetap Menyimpulkan Bahwa Doa Makabe Adalah Historis Tetapi Bukan Kanonis Tapi Itu adalah Pengakuan Besar Karena Sejarah Yang Tercatat Adalah Bahwa Tuhan Menyelamatkan Orang Yahudi Setelah Perantaran Dua Orang Suci Di Surga Berdasarkan Cerita Ya Orang Yahudi Sampai Sekarang Masih Berdoa Untuk Orang Orang Ortodoks Berdoa Untuk Orang Orang Katolik Berdoa Untuk Orang Orang Protestan Entahlah Orang Yahudi Itu Bisa Masih Membaca Doa Kel Male Rah Mamin Untuk Diri Sendiri Itu Memuji Umat Beriman Yang Telah Meninggal Pada Tuhan Dan Mengingat Semua Ini Dikira Ya Jauh Pikirkan Apa Sebenarnya Arti Dari The Silence Of The Bible Kristus Datang Kedalam Budaya Dimana Ada Doa Yahudi Untuk Orang Mati Dan Doa Untuk Orang Mati Dimana Yudas Makabe Dipuji Karena Kepemimpinannya Yang Bajik Termasuk Dalam Hal Ini Berdoa Kepada Orang Mati Dia Juga Merayakan Hanukah Menceritakan Sebuah Perumpamaan Dimana Berdoa Kepada Orang Kudus Yaitu Abraham Disajikan Secara Positif Dan Tidak Kemudian Kita Sampai Pada Periode Perjanjian Baru Dan Kita Melihat Penulis Ibrani Mengacu Pada Doa Makabe Sekali Lagi Tanpa Indikasi Bahwa Kitab Ini Adalah Campuran Antara Sejarah Dan Bida So Apakah Ada Pengamat Yang Secara Dengan Alat Menyimpulkan Dari Kesaksian Ini Bahwa Kristus Dan Para Rasul Sebenarnya Menentang Doa Untuk Orang Yang Telah Meninggal Dan Kepada Orang Orang Kudus Di Surga Tentu Tidak Hasilnya Persis Seperti Yang Kita Harapkan Kita Melihat Orang Orang Kristen Paling Awal Seperti Origenes Yang Menyatakan Bahwa Satu Dan Dua Makabe Membawa Otoritas Kitab Suci Dan Kita Melihat Orang Orang Kristen Mula Mula Berdoa Kepada Dan Untuk Orang Orang Suci Dengan Melakukan Ini Orang Orang Tersebaliknya Mereka Menunjukkan Pemahaman Yang Lebih Jelas Tentang Apa Yang Sebenarnya Dikatakan Kitab Suci Tentang Masalah Ini Dan Mereka Mengakui Bahwa Alkitab Itu Kitab Suci Mendukung Praktik Berdoa Untuk Orang Yang Telah Meninggal Dan Berdoa Kepada Orang Orang Kudus Yang Telah Pergi Kehadapan Tuhan Sebelum Kita So Selamat Hari Raya All Hello Stay Malam Ini Adalah Fijili All Hello Stay Kita Berdoa Untuk Orang Orang Yang Sudah Meninggal Baik Yang Masih Di Api Pencian Tanggal 2 November Nanti Ataupun Yang Sudah Ada Di Surga Tanggal 1 November So Jangan Dengan Orang Orang Yang Tidak Memahami Kitab Suci Secara Utu Yang Bahkan Berani Membuang Beberapa Bagian Dari Kitab Suci Hanya Untuk Membenarkan Teologi Mereka Dan Balik Menentang Dokter Ini Gereja Kristus Salve Terima